Memuji seseorang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157 Sungguh kami akan benar-benar uji kalian Dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar Diwafatkan orang-orang yang dicintai Kekurangan harta, kekurangan makanan Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar Di sini saya ingin ingatkan Tidak ada Kiat paling mujarak menghadapi musibah Kecuali sabar Anda pergi ke psikiater mana saja Ahli psikolog mana saja Dok, saya punya keluhan Dok, saya galau Dok, saya resah Dok, saya was-was Saya sedih Tidak ada Kiat Obat paling mujarak Menghadapi takdir yang buruk Kecuali apa? Sabar Itu ingat baik-baik Nah Bagaimana bisa bersabar Ketika kita mengingat Oh ini sudah 50 ribu tahun dituliskan Sabar akhirnya Sabar akhirnya 50 ribu tahun dituliskan oleh Allah SWT Sebelum penciptaan langit dan bumi Seorang suami yang menginginkan anak laki-laki Lima anak perempuan Lima semuanya anak dia perempuan Sampai dia mengatakan kepada Kepada istrinya Kamu kalau hamil setelah ini Kalau perempuan Mohon maaf saya mau nyari yang lain Saya ingin anak laki Wah itu kasihan sekali ya istrinya Ya Musibah itu Menurut dia musibah Maka sebenarnya bisa Dilawan dengan apa? Takdir Meyakini takdir Maka dia akan apa? Sabar Itu kalau punya anak Ya ternyata anak yang keenamnya Perempuan lagi Sang suami masih bertahan Untung saya sabar Tapi untuk yang ketujuh Saya tidak sabar Harus laki Ternyata Suatu hari Sang suami bermimpi Bermimpi Setelah dihisap oleh Allah Dia dinyatakan sebagai penghuni neraka Ketika mau masuk neraka Ada anak perempuan pertamanya Yang menghadangnya Sebagaimana hadis Rasul Kunna hijaban Kunna lahu hijaban minan nar Anak perempuan itu adalah Ini berbanggalah Mempunyai anak perempuan Anak perempuan itu Adalah Penghalang orang tua Masuk ke dalam neraka Pintu neraka yang pertama Yang ingin dia masuki Ternyata ada anak perempuan Yang menghalanginya Selamat Kemudian dihisap lagi Kemudian Ini masih dalam mimpi nih Dinyatakan tetap sebagai penghuni neraka Masuk dia Pintu neraka yang kedua Ada anak perempuannya yang kedua Tadi berapa Anak perempuannya Enam Enam Ya Enam Sampai pintu ke enam Pintu neraka berapa Tujuh Dia berpikir Saya punya anak perempuan Cuma enam Saya punya anak perempuan Cuma enam Ini harus saya punya satu Kalau enggak saya masuk neraka Bangun dia dari mimpinya Langsung dia pergi ke istrinya Sini Kamu Harus Punya anak perempuan Kalau ini anak laki-laki Innalillahu 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 Ternyata Di sini dia bingung Ada apa ini suamiku Dari dulu-dulu Mintanya anak laki Mintanya anak laki Sekarang anak perempuan Dia tidak tahu Mimpi suami Maka Apa yang terjadi Para iqam yang tidak mati Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Yang terjadi adalah Sang istri melahirkan Anak laki-laki Ketika terjadi Melahirkan anak laki-laki Sang suami mengatakan Innalillahu Meraka Maka pada ikhwah Yang dirahmati Alhamdulillah Bersabarlah Sandarkan itu Takdir Allah Makanya sering-sering Mengucapkan Qadarullah Saya dulu punya laptop Mereknya Casio Laptop ada Mereknya Casio Kasih orang Itu laptop satu-satunya Untuk saya bekerja Ini kejadian di Arab Saudi Anak saya dulu Abdullah yang pertama Umur dua tahun Kemudian anak yang kedua Umur satu tahun setengah Suraya Mereka sering melihat Ibunya mungkin Mencuci piring Sering melihat Ncuci piring Dia ikut-ikutan Dia cuci Itu laptop saya Istri nangis Kemudian Nangis kenapa? Karena merasa Tidak bisa jaga Harta suami Ya Dan itu sebuah Kekurangan Oleh seorang istri Bukan dalam kejadian ini Maksudnya Potret istri yang kurang Adalah yang tidak bisa Menjaga harta suami Maka beliau itu nangis Maka saya katakan Adem Kalau sudah Qadarullah Masyafat Adem Ya Takdir Allah Ini pada ikhwah yang Dilamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adem Jangan sampai Kita katakan kepada Anak yang dua tahun Kenapa? Kenapa? Sejuta kali Kenapa dia gak paham? Yang ada dia nangis Begitu juga nanti Kalau anaknya Sudah tua Kenapa? Gak usah Kenapa? Kalau anaknya sudah paham Kenapa? Kenapa? Karena pertanyaan kita Kenapa itu akan Menjadikan dia Kebiasaan untuk Mencari alibi Yang nantinya dia Menjadi tukang dusta Saya harus cari alasan Agar saya bisa Dimaafkan oleh bapak saya Makanya salah satu Pendidikan Metode pendidikan Yang utama Adalah Ketika kita Beriman kepada Takdir Kita mendidik anak Maka kita katakan Jangan kita katakan Kenapa? Lihat Rasulullah Diceritakan oleh Anas bin Malik Aku membantu Rasulullah Sembilan tahun Atau sepuluh tahun Rasulullah Rasulullah Tidak pernah mengatakan Kenapa kamu Kerjakan ini Untuk sesuatu yang Telah aku kerjakan Dan beliau Tidak pernah juga Mengerjakan Kenapa Belum engkau Kerjakan ini Untuk sesuatu yang Belum aku kerjakan Paham Pak? Hadisnya paham? Rasulullah Tidak pernah mengatakan Kepada pembantunya Kalau pembantunya Salah Mengerjakan sesuatu Salah Kenapa engkau Kerjakan ini? Tidak pernah Atau Rasul Tidak pernah mengatakan Kalau pembantunya Belum mengerjakan Perintahnya Kenapa belum Dikerjakan? Tidak ada kata-kata Kenapa? Dan Anas bin Malik Adalah seorang Anak kecil Di zaman Rasul Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wasallam Ini Para yekhoi yang dirahmati Alik Allah Indah kan? Buah manis Itu rahasia takdir